Terus, musuh ini ada yang sudah pangkat disini sebelumnya? Iya, ibu. Iya, ibu. Jadi musuh ini kami didirikan di tahun 2017 oleh inisiasi pemilik sekaligus pendiri Coklat Pembangunan. Yang punya yang mana sih, mas? Yang punya yang ini, yang Beko Tawai, namanya Bapak Cieri Dettelny. Yang di buatan ini itu? Masih ada? Masih, tapi tinggal office manager. Office manager, bukan pembukaan. Pembukaan dulu kan disana, tapi sekarang semua berbeda disini, di Ciasu Juni, tahun 2012. Jadi pemilik kami bukan orang Indonesia, tapi dari Belgia. Oh, Belgia. Nah, akhirnya ini orang kita. Tahu sendiri, kita kalau orang Belgia memiliki culture yang sangat tinggi terhadap Coklat ya, di samping orang Swiss dan juga orang Prancis. Maksudnya Pak Cieri ini, semua disini panggilnya Bapak. Pak Cieri ini bermula, ceritanya ketika beliau datang ke Indonesia tahun 2001, di bagaimana itu disibiasa. Waktu itu terakhirnya dari Jakarta ke Bandung, dari Bandung, baru ke Jogja. Dari Jogja ke Timur sampai ke Pulau Bayi. Sampai ketika di Jogja, Pak Cieri ini merasa memiliki penyamanan tersendiri. Jadi ini ketika dulu di Jogja, Pak Cieri ini senang dengan kamper yang dari Jogja. Terus Pak Cieri juga berpacara dengan wanita lokal dari Jogja. Akhirnya Pak Cieri bayang lagi disini ke Jogja tahun 2003. Bukan sebagai tulis, tapi datar kuliah S2-nya di Bukum Psikologi di UKM. Terus Pak Cieri ini karena dengan sekotasi Belgia. Beli sobat di sini, bukannya senang Pak Cieri merasa frustasi. Karena kebanyakan luar rasanya manis. Pertama, ya betul-betulnya kan banyak sekali kan. Pertama itu lagi yang menggunakan pendekaan Kakawasi, tapi menggunakan bahan-bahan yang juga dicampur dengan jagingnya. Akhirnya Pak Cieri juga memiliki masalah sendiri karena frustasi yang dapatkan coklat yang spesifik. Nama coklatnya cuma trampol aja lingkaran coklat yang dihasilkan dengan coklat. Tidak dijual, tapi dibagiin ke temen-temennya di lembaga Indonesia Perancis. Jadi orang BG yang berbahasa Perancis. Nama coklatnya bukan mau dua, tapi masih kode jenum alias kan susu seru. Jadi cuma nama sleng yang aja dibagi-bagi ke temen-temennya. Nah temennya boleh bilang, Pak daripada dibagi-bagi ke temen-temennya di jual saja. Karena rasanya unik. Saya belum pernah mendapati rasa yang menempatik ini di coklat Indonesia. Ini di jual secara masif. Namunnya masih itu, jualnya pakai plus power nafing. Gimana jualnya? Di Sanjian Pornik, di UPN. Lalu kita masuk dulu ke sebelah sini. Tapi akhirnya satu kita ke musik, tapi tidak boleh menyentuh pro-pro. Kita yang buat di Coklat. Tidak boleh menyentuh pro-pro. Silahkan. Tidak boleh apa, Pak? Ini untuk properti. Apa? Properti. Properti apa? Oh, pegang. Oke. 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 Oh my God. Jadi yang sebelah kanan saya ini merupakan packaging-packaging. Bukan hanya Lombo, tapi berbagai merek-merek coklat dari berbagai negara ya. Tidak cuma Indonesia, tapi juga dari Belgia itu sebelah sini. Ada dari Ecuador, Itali, Belanda, Amerika. Ada dari Thailand, dari Vietnam. Berbagai negara katakan, Pak Ceng. Ini keluar net. Jadi berbagai negara pasti akan membeli coklat lokal di sana. Sepertinya apa?